Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas biaramu pada pagi hari ini, Tuhan. Dan kembali lagi kami akan belajar ya Tuhan, yang diajar oleh Ibu Kristina ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang diajar kami belajar ya Tuhan, bisa kami serapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan bisa kami mengerti ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami belajar dengan tenang ya Tuhan. Dan juga berkatilah Ibu Kristina yang akan mengajar kami Tuhan. Juga alat-alat yang kami pakai ya Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tanganmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk mengajar. Oh, kejahatan saya. Faithfully, faithfully. Terima kasih untuk Pastor Kristina yang mengajar dengan setia ya. Setiap minggu, minggu demi minggu, sudah tahunan ini. Sejak dari Meliaum pertama kali, generasi satu. Oke, saya mau menyapa juga Anton, Agape, siapa lagi di sini yang ada? Ya, cuman, ya. Oke, oke, ya sudah. Agape, Anis, dan Anton. Yang di luar PISOM. Ya, Tuhan berkati. Mari kita dengarkan pelajaran hari ini. Do you want me to share something, or do you want to talk first? Well, I think we can go straight to last week's lesson reflection. 14, no? Ya, 14. We start from there first, and then we'll go to lesson 15. Hold on, let me see it. Share screen. Ini bisa kelihatan enggak adik-adiknya? Ya, bisa, Pak. Refleksi pelajaran ini, ya coba salah satu membaca satu persatu di situ dan jawab, gimana? Nomor satu, sebutkan satu kebenaran dari ringkas pelajaran 13, yaitu... Gimana, terlalu kecil ya di sana, susah dibaca? Enggak, Pak. Oh, enggak, Pak. Iya. Oke, coba sekali lagi, Safika dibaca dan dijawab. Sebutkan satu kebenaran dasar dari ringkasan pelajaran 13, yaitu... Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya dan membuat perjanjian dengan mereka. Kedatangan Tuhan Yesus seperti zaman Nuh. Yang ketiga, Batra membayangkan penebusan, membayangkan Yesus dan keselamatan yang ia bawa. Keempat, murka Allah dicurahkan untuk orang-orang yang tidak bertobat sedang deraan. Pasal Kristiana, kamu ingin mengatakan sesuatu? Tidak, itu enggak. Karena saya pikir dia hanya membaca, kan? Baca dari sumber. Sebenarnya, kamu hanya perlu memberi satu, itu saja. Sebetulnya cuma satu saja cukup, Salvi Kang. Salah, Pak. Salah baca, Pak. Iya, salah baca rasanya. Oh iya, Pak. Salah, Pak. Di sini, Pak. Saya baca ringkasan yang baru, Pak. Anda lihatkan ringkasan ini. Iya, iya. Ulangi, Pak. Iya, iya. Iya. Just one. Satu saja cukup. Allah bekerja dengan pola, karena ia perhatikan akan pola-pola yang berulang terjadi di Alkitab, karena Allah sedang menyatakan sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, that's good. All right. Let's move on to the next question. Yang kedua, yang lain, silahkan. Siap-siap ya, mic-nya disiapkan nih, yang lain. Siapakah anak-anak Allah yang disebutkan di pasal ini, malaikat yang jatuh? Oke. Tiga, setelah loncengnya. Nomor tiga, keturunan mereka disebut apa dan bangsa atau suku apakah mereka? Keturunannya disebut manusia hibrida, yang disebut neplihin. Beberapa terjemahan lain menyebutkan sebagai raksasa. Oke. Terus. Yuk, silahkan. Siap ya, siap. Yang lain, ada dua mic kan disitu. Mengapa persekutan atau perkawinan tersebut dilarang di hati 2 Korintus, pasal 6, ayat 14-18? Jawabannya? Yang lain bisa menolong? 2 Korintus, 6, ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab bersamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang bersatu dengan gelap? Jadi kenapa? Jadi mengapa persekutuan perkawinan tersebut dilarang? Karena tidak seimbang, Pak. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau menurut 2 Korintus, 6. Ya, tapi itu kan tadi yang anak-anak Allah tadi itu apa sebetulnya? Perkawinan dari apa? Antara manusia dan malaikat. Malaikat yang jatuh itulah ya. Iya, Pak. Is it so? Iya, iya. So, teruskan yang pertanyaan berikutnya. Yuk, siap dong. Jangan tunggu-menunggu. Yang mic yang lain sudah dikasihkan yang berikutnya. Nomor empat. Seperti apakah zaman Nuh itu? Lihat dalam Matthew 25, 36-39. Di sini, di zaman Nuh tersebut adalah kejahatan dan imijanasi manusia senantiasa jahat. Namun Nuh, kedapatan mendapatkan perkenanan Allah hari-hari zaman Nuh. Jadi apa? Jadi jawabannya apa? Seperti apakah zaman Nuh itu? Pada hari yang akan datang, akan datang lagi hari-hari yang jahat. Jadi manusia apa? Lagi melakukan apa? Kejahatan. Melakukan sesuatu yang jahat selalu ada di benak manusia. Ya, kawin, mengawinkan, bersuka bestapora, dan sebagainya itu kan. Oke. Lalu yang kelima. Saya nomor lima, Pak. Ya, silakan. Agape. Gambarkan Batra, Teva, dan menyatakan apa. Batra atau Teva itu memiliki arti segi empat. Jadinya perahunya itu berbentuk segi empat. Dan dia nggak ada kemudinya. Sehingga itu menyatakan bahwa Batra ini dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang menggerakkan Batra itu kemanapun Tuhan mau. Jadi Tuhan yang menjadi kemudi atas Batra itu. Ya, bagus. Selamat datang di Barbra. Saya, Pak. Ya, ya. Silakan, Anies. Berapa binatang halal yang diperintahkan Allah untuk masuk ke dalam Batra? Ada tujuh binatang yang halal. Ada tujuh pasang. Yang biasa ada berapa? Yang tidak halal. Satu pasang, Pak. Sepasang, oke. Ya, sepasang. Bagus, bagus. Selamat datang, Barbara. Di Houston. Oh, hi, Barbara. Saya nggak lihat dia. Tujuh, silakan. Ayo. Nomor tujuh. Apakah yang dilakukan Allah kepada Nuh saat Nuh mendapatkan perkenanan Allah? Allah meletapkan perjanjiannya dengan Nuh. Dengan meletakkan tanda perjanjian itu di atas awan-awan. Hah? Di atas apa? Di atas awan. Oh, anu ya. Itu, Pak. Pelangi, ya. Iya, Pak. Biang Lala. Nggak, anu ya. Disebut pelangi, bukan biang Lala, ya. Pelangi, Pak. Pelangi, ya, oke. Oke, oke. Oke, oke. Gimana? Di sini kalau nyebutnya, kalau bahasa kami itu rumput. Yang Lala tuh. Hah? Kalau biang Lala itu rumput, Pak. Oh. Rumput itu, biang Lala. Oke. Iya, it's the same in Sarawak. Oh, iya? Oh, iya. Same word. Oke. All right. We're going to go to lesson 15. Kita masukkan pelajaran ke-15 sekarang, hari ini. Coba ya, saya cari dulu. Kemudian. Sebentar, aduh. Sebentar. Pelajaran ke-9. Sebentar, saya. Ada dua pelajaran. Satunya mesti ditutup dulu ini. Pelajaran ke-15. Saya share. Kelihatan di sana, enggak? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Kejadian bagian satu, pelajaran ke-15. Mengenai apa? Bakhtera. Bakhtera, oke. Go ahead, Pastor Christine. Ya, i guess the foundation, the summary just now, I forgot her name. She read through it already, but I'm going to explain a little bit. Ini tadi yang dibaca oleh Shalvika tadi. Udah mendahului, Val, kita. Oke. That's okay. Kita sekarang lihat. Jadi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak simbangan dengan orang-orang yang tidak percaya. Maksudnya apa? Maksudnya, jangan kita membuat covenant atau perjanjian dengan mereka, dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi, membuat covenant itu maksudnya, jadi kita berjalan bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, begitu. Ya, karena saya tidak ingin mereka menggabungkan tentang, you know, mereka tidak bisa memiliki kontrak, menulis kontrak dengan, you know, seperti car, beli cari, atau saya tidak tahu apa yang lain mereka lakukan. Ya, ya. Ya, jadi itu berbeda. Jadi, jangan, maksudnya, jangan sampai disalahartikan. Itu maksudnya, membuat perjanjian dengan orang-orang yang tidak percaya itu hidup bersama-sama dengan orang yang tidak seiman, gitu, maksudnya. Tapi itu tidak usah dikacaukan dengan, misalkan Anda membuat perjanjian jual-beli rumah, atau jual-beli apa, mungkin apa, perjanjian untuk motor, atau bagaimana, ya bisa saja dengan orang-orang yang berbeda, dengan orang-orang yang tidak percaya. Bukan itu maksudnya. Jadi, hanya untuk hubungan antara, ya, jadi kita membuat perjanjian, kita bersekutu dengan orang-orang yang sehari-hari, tapi dengan orang yang tidak percaya, itu tidak boleh menjadi pasangan yang tidak berimbang. Oke, dan then, a reminder that, you know, the times of Noah, God, sorry, the times of Noah, Jesus actually said that there's a day that's coming that will be like the days of Noah. Jadi, Tuhan Yesus sendiri memperingatkan bahwa akan ada harinya, nanti akan terjadi, di mana ada keadaan yang sama seperti pada zaman Noah itu akan terulang kembali. Jadi, that's why we need to be very watchful about what's going on, and be ready. Makanya kita harus berjaga-jaga, dan harus mengetahui bahwa ini bukankah ini yang sudah dikatakan Tuhan, dan itu akan pasti terjadi. Jadi, adik-adik ngerti ya, kenapa kita itu belajar perjanjian lama, belajar macam-macam ini, karena itu semua hal-hal yang akan datang juga, yang akan terjadi. Jadi, kita harus betul-betul waspada, dan kita harus benar-benar sadar bahwa hal-hal yang sudah terjadi itu akan terjadi lagi. Jadi, kita sudah bicara mengenai pola, atau apa ya, pola. Jadi, pola yang sama akan terjadi kemudian lagi, dari perjanjian lama itu, pola-pola itu akan terjadi, terulang kembali, di waktu yang akan datang. Alright, the next one is, the ark represents redemption, so it foreshadows Jesus in the salvation he's going to bring. I mean, he has brought it. Jadi, Bakhtera, Bakhtera itu membayangkan, mewakili penebusan, membayangkan Yesus dan keselamatan yang Tuhan bawa. Kira-kira bisa melihat, enggak, bahwa ada hubungannya antara penebusan dengan, dengan apa, keselamatan yang Tuhan berikan, gitu. Iya, Pak. Gimana? Coba, jelaskan. Kalau penebusan, Tuhan telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan penyelamatan, Tuhan menyelamatkan jiwa, tubuh roh dan jiwa kita, Tuhan selamatkan. Iya, ada juga yang mau menambahkan, jadi pada waktu zaman Nuh itu, Bakhtera itu apa? Menjadi apa? Penyelamatan, kan? Betul? Menyelamatkan orang-orang yang diundang masuk di dalam Bakhtera, kan? Tapi yang mau menerima cuma delapan orang, kan? Iya. Betul? Itu Bakhtera itu membayangkan penebusan-penebusan atau keselamatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga untuk memberikan keselamatan kepada barang siapa yang mau menerima. Iya. Ada yang kemarin yang hafal itu, Yaya 3.16 itu apa? Apa? Ayo. Terima kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, terima kasih. Betul. Sorry, I am atrobat a little bit. Just to try to understand, actually, the reference between the ark and also about Jesus' salvation. Iya. Iya. That's good. Thanks. So the last one is that we need to know the difference between the wrath of God and the chastisement. Now, when we think about revelation, the things that are coming, that is coming, is the wrath of God poured out upon the unrepentance. So it's a little bit different from the chastisement that He gives us, you know, in the form of, you know, disiplin to correct our wrong and direct us to the right path. So we need to know the difference. Ada bedanya antara murka Allah yang dicurahkan untuk orang-orang yang tidak bertobat, sedangkan deraan atau siksaan adalah bentuk pendisiplinan untuk mengkoreksi kekurangan kita dan meluruskan jalan kita kepada kebenarannya. Dia ada bedanya ya, adik-adik ya. Jadi yang satu itu murka Allah. Itu ya, jadi wrath atau murka Allah dicurahkan. Tapi ada juga chastisement atau deraan atau dipukul, diapain gitu loh. Jadi artinya supaya kita bertobat, untuk mengkoreksi. Ada bedanya enggak? Ada apa? Ya, ada. Beda ya antara kemarahan Tuhan. Jadi wrath of God, jadi kemarahan daripada Allah itu dengan chastisement atau deraan. Ngerti ya artinya deraan itu betul enggak? Betul enggak istilahnya? Betul ya? Didera, seperti dipukul gitu ya. Tapi sebetulnya itu bentuk adalah bentuk pendisiplinan. Dan seringkali kalau adik-adik berbuat satu yang nakal begitu atau sesuatu yang kurang benar itu didisiplin itu, ya itu enggak apa-apa. Itu bagus ya. Jadi kita itu akan dikoreksi atas kekurangan kita dan kita meluruskan jalan kita menuju kebenaran. Jadi kalau kebetulan adik-adik pada suatu yang akan datang itu membuat suatu kesalahan dan dikoreksi dan kadang-kadang disentil begitu ya. Nah itu bentuk pendisiplinan itu harus kita terima dengan tangan terbuka, dengan hati yang terbuka begitu ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa menerima lagi koreksi dari temannya, dari bahkan senior-seniarnya tidak bisa diterima lagi. Akhirnya mereka jalan semaunya saja, akhirnya jatuh karena tidak kembali kepada jalan yang benar ya. Oke. Oke, mari kita berhubung ke slide berikutnya. Jadi kita belajar waktu yang lalu bahwa Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuknya untuk membuat baktera itu. Jadi kita tahu bahwa ada detail tertentu, tapi jika Anda melihat detail yang terbuka, seperti 450 feet long dan 75 feet wide, 5 stories high, kita tahu bahwa itu detail, tapi jika Anda melihat konstruksi bangun, itu bukan hanya itu. Jadi Tuhan itu memberikan detail-detailnya kepada Nuh untuk membangun baktera itu. Seperti misalkan ditulis ya secara ringkas bahwa panjangnya harus 450 hastal, lalu lebarnya itu 75, lalu tingginya itu 5 tingkat. 5 tingkat, tapi bukan begitu saja, tapi gambar cetak birunya itu gambar drawing, gambar engineeringnya itu lebih teliti lagi sampai detail-detailnya. Jadi bukan cuma 450 kali, 75 kali 5 tingkat, bukan begitu, tapi sangat detail. Tuhan itu memberikan petunjuknya untuk melakukan itu, perintahnya untuk melaksanakan pembangunan akan baktera itu. Jadi kalau kita lihat bahwa Wahyu yang Tuhan berikan kepada Nuh itu, itu harus dilaksanakan, bukan? Nah, harus dilaksanakan dengan taat, gitu. Nah, banyak orang-orang yang menerima wahyu, menerima pesan, tetapi meragukan dan bertanya-tanya, mencurigai Tuhan, akhirnya juga tidak melaksanakan, dan kalau pesan daripada Tuhan, wahyu daripada Tuhan tidak dilaksanakan, Tuhan tidak akan mewahyukan yang lebih lagi. Sudah, begitu saja. Jadi kalau kita menerima pesan dari Tuhan, wahyu daripada Tuhan, untuk dilaksanakan itu, itu jangan anggap enteng, harus dilaksanakan dengan setia, dengan taat, didoakan, diusahakan terus, karena kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu yang buruk, dan kita harus bertanggung jawab, kenapa kok kita tidak melaksanakan itu. Ya, karena saya, you know, in ministry, you know, I have made many different people that will tell me that God spoke to me, you know, and showed me this, and then they will do it like, you know, one or two times, and then they don't do it anymore. So they didn't carry God's revelation to the full. Jadi saya bertemu dengan banyak, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, seringkali mereka juga mendapatkan pesan dari Tuhan, wahyu daripada Tuhan. Sekali-sekali mereka melakukan yang pertama kali, kedua kali, tetapi mereka tidak sirus, dan akhirnya tidak melakukannya lagi itu. Nah itu adalah, itu tidak baik itu. Bagaimana kalau... So, can you imagine if this happened to Noah, God gave him the revelation for the ark, and then, and he started building, and then he said, oh, this is too difficult, you know, people are laughing at me, and I'm not going to do it. So, she does not care. If he does not carry the instruction of God all the way, then, you know, it will affect his, him and his family's salvation too. Ya, coba bayangkan, kalau sampai Nuh itu mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat bakteran, nah dia laksanakan, tapi habis itu, waduh kok lama ya, ratusan tahun loh, itu 120 tahun itu, itu capek akhirnya, apa benar saja, karena kok sudah 10 tahun, 20 tahun, tidak terjadi apa-apa gitu. Kalau orang-orang mulai mengejek, mulai menista, mulai mengetawain dia, dan coba apa jadinya. Akhirnya jadi kalau itu terjadi nanti pada Tuhan menurunkan air bahnya, dan baktera Allah itu tidak siap, akhirnya bukankah dia dengan anak-anaknya, dengan menantunya semua juga binasa kan? Betul? Betul enggak? Jadi artinya kalau kita itu menerima perintah, itu harus dilaksanakan benar dan konsisten, dan jangan karena kemudian diolak-olak orang, atau diejek, dibully, terus akhirnya kita patah hati, ya sudah ini memang apa betul sih Tuhan ini, sudah 10 tahun loh, 20 tahun, 30 tahun, enggak ada apa-apa ini terjadi, dan setiap hari dia harus mengundang orang untuk masuk dalam bahtera itu, enggak ada yang mau, sudah diketawain. Masa ini bikin bahtera di atas gunung, gimana bisa jalan itu nanti kapalnya itu. Jadi memang sebetulnya seringkali tidak masuk akal loh, betul. tapi harus dilaksanakan. Kalau enggak dilaksanakan, ya dia sendiri juga enggak selamat. So I believe that the fact that you are in Bible college right now, it's because God gave you a revelation. And so that revelation has to be carried out, and you know the purpose of why you're there. You're one day supposed to be a pastor, you know, to lead a church or some ministry. So this revelation that God has given you, you have the responsibility to carry it all to the fullers that He intends for you. Ya, jadi kalau satu kenyataan di mana Anda ada di sekolah Alkitab ini, maka itu suatu pewahyuan kepada Anda semua. Jadi saudara harus melaksanakan dengan baik, dan seperti bertanya-tanya, kenapa aku ada di sini gitu. Itu pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara itu. Melaksanakan seperti Nuh ini, yang tidak goyah, dan tetap konsisten melaksanakan perintahnya, tidak malu, meskipun dibully, diketawai, diolok-olok gitu. Dan seperti keadaan sekitarnya itu memang betul-betul mendukung untuk dia itu untuk berontak sih, untuk akhirnya ya menyerah dan tidak melaksanakan. Karena keadaan di sekitarnya itu memang demikian kan. Coba kalau saudara lihat nomor satu, di atas gunung, yang dua, sudah 20 tahun, 30, 40, 50 tahun, tidak terjadi apa-apa. Masuk terus mau begini gitu. Ya, begitu gak? Masuk akal gak sebetulnya? Sebagai seorang Nuh itu untuk akhirnya berontak dan bertanya-tanya apa betul Tuhan itu berkata demikian. Betul? Gak masuk akal, Pak. Gak masuk akal memang. Ya, bukankah seperti Hawa juga yang dikata. Apa betul Tuhan itu berkata bahwa janganlah kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat dan sebagainya itu. itu agaknya menanyakan, mencurigai akan perintah Tuhan itu. Ini suatu pengalaman yang benar loh. Dan itu relevan sekali dengan kehidupan kita itu. Maaf, saya sudah terlalu jauh. Tidak ada masalah. Okay, so revelation, when we apply revelation, you know, apply what God told you, we begin to know God more. Sometimes we say we want intimacy with God and revelation that God gives you is a way that you can get to know God more by carrying his purposes out. Jadi, kalau kita mendapatkan pewayuan itu adalah satu kesempatan bahwa kita itu untuk mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Itu supaya langkah-langkah kita itu dipelihara. Setiap daripada kita itu pasti, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan itu. Dan mungkin awal-awalnya, saudara ya bertanya-tanya mencurigai Tuhan atau meragukan itu, betul enggak dari Tuhan ini apa enggak itu. Betul enggak? Betul? Betul atau betul? Ya, betul. Betul ya. Jadi, memang kita kebanyakan begitu, kita sering ragu. Nah, kita belajar. Oh, ini. Jadi, mendengar suara kembala kita itu. Suara kembala kita itu kita turut. Jadi, bukan menurut orang lain, tapi menurut suara kembala kita. dan menurut suara kembala kita itu. Ya. Dan, 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 dan. Ya, jadi pada saat kita itu mempraktekan pewahyuan yang, yang kita dapatkan itu, orang lain juga akan melihat dan ikut mengalami apa yang diwahyukan kepada kita itu, mungkin dalam kehidupan mereka juga. Seperti misalkan saja, dengan Nuh ini. Jadi, pada waktu dia menerima itu, dia melaksanakan, melaksanakan dan teliti. dan sebetulnya bagi orang lain itu bisa mengambil manfaatnya untuk melihat pewahyuan Tuhan itu kepada Nuh itu. Saya juga secara pribadi ya, belajar untuk, untuk selalu melihat akan jalan Tuhan itu selangkah demi selangkah. Setiap orang ya, Abraham juga begitu, disuruh keluar dari Ulka Jem, juga demikian kan, selangkah demi selangkah. mau kemana, enggak tahu tempatnya. Jadi, ini juga begitu. Tuhan memwahyukan kepada Nuh, lalu pertama cuma dibilang, oh panjangnya 450, lebarnya 75, tingginya 5 tingkat. Tapi setelah itu lebih dalam lagi, oh kamu harus bikin begini, pasak-pasaknya harus begini, harus ada sebagian, detail-detailnya. Nah itu, kalau kita di dalam melaksanakan itu, respons kita kepada Tuhan itu, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain juga kan. Orang lain juga akan melihat, oh itu ya, Salfika itu melakukan begitu ya. Oh saya harus ikut kalau begitu. Oh itu Kak Eric juga melakukan begitu. jadi aku harus ikut gitu, harus seperti itu. Jadi bisa menjadi telah dan dari pewahyuan Tuhan yang diberikan kepada kita itu, bisa di-share kepada orang lain. Jelas gak? Jelas gak? Jelas. Jelas Pak. Sebaliknya daripada mengambil manfaat, manfaat daripada Nuh itu pada zamannya, orang-orang itu berpesta pora dan tidak, jadi mengabaikan saja apa yang telah disebutnya Nuh dengan anak-anak dan menantunya itu memberikan teladan, tapi semua itu di-acukan saja. Ya, and it's the same today, you know, people, there are people who see the lives of Christian, they know that, you know, there is a revelation there from God, but, you know, you know, even among believers, Christians, you know, they reject a lot of revelation because they get too wise in their own eyes and they decide to do things that way. Ini seperti juga saat ini, ya, meskipun sudah ada teladan-teladan dan petunjuk-petunjuk, tapi seringkali kita, ya, mengabaikan saja. Jadi, kita gak peduli. Ya, I think some people doing the, like spreading the gospel like this, we are training the the students to evangelize because we try to do the the great commandments and but a lot of people, they just don't care. right? Ya, ya, so it's, you know, even though people make lightly, you know, the revelation that we bring, like the good news, the fact is that we, we carried out God's revelation and, and they are all responsible, just like Noah, you know, in the end, he carried out the, the revelation, but he and his family were safe and also those other animals and those who take lightly, the revelation of God, they will perish, but we have done our part. jadi kalau kita belajar daripada Noah ini, meskipun dia diolong-olong, meskipun dia di nista dan dicurigai, tetapi dia tetap melaksanakan pesan daripada Tuhan, dia lakukan itu, dan akhirnya orang-orang yang menganggap enteng itu, akhirnya mereka mati semua kan? Dan itu juga terjadi pada zaman ini. Seringkali demikian. Jadi kita laksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi kita laksanakan dengan teliti, dengan taat. Dan seringkali kita belum bisa melihat tandanya. Tapi kita laksanakan terus dengan setia. Akhirnya nanti akan terjadi juga. Mari kita belajar slide yang berikutnya. Coba tolong baca Kejadian 7, ayat yang pertama. Yuk, silakan. Kejadian pasal 7, ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Maksulah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkau lah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi kita lihat di sini bahwa Nuh itu disuruh untuk masuk dalam bahtera. Ada satu kata yang tadi Anda baca tadi. Nuh adalah orang yang benar, yang righteous, yang pada zamannya. Jadi pada zaman ini di mana orang-orang banyak yang tidak benar, saya harapkan Anda semua ini adalah orang-orang yang benar di tengah-tengah orang yang tidak benar. Jadi itu seperti waktu zaman Nuh itu juga demikian. Jadi Nuh adalah orang-orang yang sadik, sadikin ya. Masih ingat ya, sadik tadi? Ingat. Sadik itu artinya righteous itu ya. Jadi kalau Anda lupa, ingat saja kalau ada keluarga yang namanya sadikin ya. Ada nggak di sini ada yang punya teman atau keluarga atau apa yang kerabat jauh yang namanya sadikin? Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Saya punya... Kami ingat ke bahasa daya aja Pak. Kenapa, kenapa? Ingat ke bahasa daya kalau kami sadikit. Apa, sedikit. Oh, oke. Sadikit. Sadikit. Itu lain mungkin ya. Ini kan sadikin ya, sadik. Sadik. Itu ya. Itu orang yang benar itu. Orang yang tulus ya. Gubernur DKI dulu, sadikin ya. Ya, Gubernur DKI betul itu sadikin. Ya, Gubernur Ali sadikin. Lalu kita punya teman ya, Pak Jonathan dan saya punya teman yang namanya sadikin juga kan. Masih ingat itu Pak Jonathan yang mengatur waktu pergi ke mana? Komodo Island, Pulau Komodo waktu itu. Masih ingat? Oh ya, ya. Ya, ya ingat. Itu ada satu nurse, ada satu ahli jururawat yang sekarang ada di rumah sakit Siloam. Itu namanya sadikin dari Houston itu. Ya, itu sekarang salah satu tokoh penting di rumah sakit Siloam. Dan mendirikan rumah sakit-rumah sakit baru. Nah, itu namanya sadikin, sadik. Jadi, di Hebrew, the word for Ark is Teva. Dan kita ingin membawa ini karena itu memiliki maksud yang penting di sini. Ya, jadi arti daripada bahasa Ibrani untuk bakhtera itu adalah Teva. Dan itu disebutkan Teva itu bakhtera. Bukan seperti kapal biasanya. Jadi coba sekarang kita akan bahas itu. Jadi Teva itu sebetulnya merujuk kepada sangkar. Sangkar atau keranjang, begitulah ya. Sangkar itu selalu diasosiasikan dengan telur, kan? Dan jadi telur ini menyebutkan ke generasi selanjutnya. Telur itu adalah menunjuk kepada generasi yang berikutnya. The Teva is also you said from last session that it was mentioned in the Hebrew Bible while Moses was put in the Nile, in Teva. Jadi saya cuma mau ngasih tahu, mengingatkan yang kita sudah pelajari, bahwa Teva ini ada pernah disebutkan sekali lagi di dalam Alkitab hanya dua kali saja. yaitu Teva tadi adalah pada waktu Musa dilahirkan, kan harusnya anak-anak orang Yahudi itu dicemplungkan dalam sungai Nil, kan? Supaya mati, kan? Tapi oleh ibunya, maka dimasukkan di dalam keranjang yang dibuat, itu ya, betul-betul keranjang atau sangkar, itu Musa dimasukkan di dalam keranjang itu yang dinamakan Teva juga. Jadi di dalam Alkitab itu hanya dua kali disebutkan Teva, yaitu Bakhtera Nuh ini, dan keranjang atau Bakhtera kecil daripada Musa waktu dimasukkan di sungai Nil itu. Masih ingat ceritanya enggak? Ya, ingat Pak. Ingat ya? Ya. Siapa yang bikin Tevanya itu? Siapa? Okay, get listening. Okay, go ahead. Okay, so I want you to see, you know, the symbol here about this Teva with the ark. it talks about redemption and the next generation. And in Noah's case, it is also about redemption, redemption of the whole, you know, the children of Israel. So you can see there, the theme of redemption is flowing, you know, in this thing called Teva. Jadi kalau kita melihat Teva tadi, di dalam zaman Noah itu adalah penebusan atau redemption atau penebusan itu yang untuk masuk ke dalam generasi yang baru. Nah, itu kita perhatikan di sini, betul-betul Teva ini adalah disiapkan untuk menebus orang-orang pada zaman itu dan dipersiapkan untuk masuk di dalam satu era yang baru. Yeah, and it mentioned about Moses also. Moses, yeah, also, you know, he's put in this Teva because he is going to lead the children of Israel one day out of Egypt and then they will start anew with God. Bukankah ada kesamaan juga di dalam Musa itu? Musa dimasukkan di dalam Teva juga, keranjang itu, sangkar itu, dan menuju kepada ditebus, diselamatkan, tapi untuk mempersiapkan akan zaman yang baru di mana dia memimpin akan orang-orang Israel akhirnya untuk menuju, keluar daripada Mesir untuk menuju ke Tanah Kanaan. betul? Betul ya. Jadi dua kali itu disebutkan Teva itu di mana? Di zamannya Musa dengan zamannya Noh. Ya. Oke. Oke, bagus. Sekarang ada kompartemen atau ruang di dalam Teva dan di dalam dan luar dengan pecah atau tar supaya air tidak masuk. ada ruangan-ruangan di dalam Bahtera Teva itu, kamar-kamar. Dan ruang-ruang itu dibuat kedap air dan ditutup dengan palka dan tar. Jadi dilapisi supaya tidak bocor. Jadi kedap-kedap air ya. Saya percaya bahwa kompartemen harus berkaitan dengan animal yang berbeda masuk ke kompartemen yang berbeda. Tidak ada di sana. Saya percaya bahwa ruang-ruang itu, kamar-kamar itu bentuknya dan besarnya itu juga disesuaikan dengan ukuran daripada binatang-binatang itu ada yang gede, ada yang kecil, dan sebagainya. itu. And there was a covering for the Teva. It wasn't open. There was a covering because a lot of you think about boats, they don't have a covering, but this one has a covering. And so because it's going to rain so hard, so you need a covering so that the ark doesn't sink. Jadi di Teva itu atau baktera tadi, itu ada penutup, penutup atapnya. Karena mereka harus melalui badai hujan, hujan itu yang keras sekali, dan kalau tidak ada penutup, tentunya kapalnya akan, bakteranya bisa tenggelam. dan penutup itu, itu sangat penting, dan itu menunjuk, atau mereferensikan kepada darah anak domba Allah itu yang menutupi akan dosa-dosa dan pelanggaran kita. kalau Anda ingat dari lesen tentang bagaimana Tuhan harus membunuh manusia dan Dia menutupi kebunyakannya. Kalau ingat, idea menutupi itu berkaitan dengan menutupi kebunyakannya dan penutupi. kalau saudara masih ingat, pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka menutupi malunya mereka itu dengan pokok arah, tapi itu tidak cukup, dan akhirnya Allah harus membunuh, menyembeli akan domba atau binatang, dan kulitnya itu untuk menutupi akan malunya Adam dan Hawa itu. Di situ kita melihat gambaran bahwa juga idea yang sama dari penutup daripada baktera ini untuk menutupi dan memberikan keselamatan kepada kita. Begitu pula darah Kristus itu menutupi akan pelanggaran-pelanggaran kita. Di sini saya ingin menitupi tentang bagaimana banyak dari kami berdoa untuk menutupi darah Yesus. Anda harus mempunyai perspektif dengan menutupi darah Yesus. Jadi kita belajar di sini bagaimana darah anak domba Allah itu menutupi akan dosa dan pelanggaran kita itu. pada waktu Anda berdoa dan meminta supaya darah anak domba itu menutupi kita maka Anda mengerti seperti ini ide daripada teva itu yang ada tutupnya ada coveringnya ada tutupnya maka itu begitu pula ide yang sama sebetulnya pada waktu kita memintakan darah Yesus itu menutupi akan dosa-dosa kita sehingga kita itu bisa dibenarkan. mari kita lihat kepada slide yang berikutnya ini akan menjadi oh ini hampir waktu jadi kita membaca untuk kita membaca untuk kita tidak mempunyai waktu kita boleh we can continue next week right oke ya so shall we read ya coba tolong bacakan pasal 7 kejadian ayat 2 sampai 16 misalkan masing-masing dua ayat dua ayat begitu ya tapi siap ya satu membaca yang lain mic-nya langsung siap untuk yang berikutnya begitu pula ya silahkan kejadian pasal 7 ayat 2 dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil tujuh pasang jantan dan betinanya tetapi dari binatang yang haram satu pasang jantan dan betinanya juga dari burung-burung di udara tujuh pasang jantan dan betina supaya terpilhara hidup keturunannya di seluruh bumi sebab tujuh hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang ku jadikan itu lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya Nuh berumur 600 tahun ketika airbah datang meliputi bumi masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena airbah itu sampai ayat berapa itu ayat 8 dari benata yang tidak haram dan yang haram dari burung-burung dan dari segala yang merayak di muka bumi datanglah sepasah mendapatkan Nuh ke dalam batra itu jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh ayat yang ke 10 setelah tujuh hari datanglah airbah meliputi bumi pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua pada hari yang ke 17 bulan itu pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya dan dasyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit 12 dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya pada hari itu juga masuklah Nuh serta Semham dan Nyafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam batra itu ke 14 mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung yakni segala yang berbulu bersayap dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang merapatkan Nuh ke dalam batra itu dan yang masuk itu adalah jantan dan bedina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh lalu Tuhan hutup pintu batra itu di belakang Nuh jadi kalau jadi kalau sederhana lihat disini yang pertama siapa yang masuk di dalam batra siapa yang masuk di dalam batra nomor satu adalah Nuh dengan tiga puteranya dan tiga menantunya dan istrinya menantunya itu ya istrinya itu ya oh iya istrinya maksudnya istrinya Nuh ya nama putera-puteranya siapa? Sam, Ham, dan Yaped bagus pintar sekali hebat jadi jadi we have the you know all the different living creatures male and female so it's like every living creature it has to be male and female remember we talk about the 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 teva it represents you know nests and eggs so that's why you have you know God making sure that there's a male and female so that there is the next generation that's going to come yeah dan setiap yang kedua di sini siapa yang masuk ke dalam bahtera adalah setiap makhluk hidup yang jantan dan betina dan seperti saudara ketahui arti daripada teva itu mengambarkan mengenai sangkar dimana nantinya ada ada keturunan ada telur dan sebagainya itu untuk persiapan kepada generasi yang berikutnya dan kemudian siapa lagi yang masuk dalam bahtera yaitu binatang-binatang yang halal berapa tujuh pasang jantan dan betina tujuh pasang betul yes and someone was telling you make a comment he said that you know it's not just you know monkey for example monkeys you know it's not just one species is like all the different species of monkey like you have chimpanzee and you have you know so even the monkeys you have all the all the you know the the pairs jadi kalau sederah itu lihat di sini tujuh pasang jantan dan setiap makhluk hidup ya binatang-binatang seperti kera begitu sepasang orang jantan dan betina itu bukan cuman kera begitu tapi ada seperti simpansi gitu atau beruk ya kalau di Kalimantan itu apa beruk ya namanya beruk siamang ada ada orang hutan ada apa macam-macam di situ ada masing-masing itu ada lain-lain kan beda-beda semua ada yang bisa anu nggak saya mau saya mau tahu kera-kera apa yang saudara kenal ada yang bisa nyebutkan coba nomor satu apa orang hutan orang hutan terus monyet beruk gorilla gorilla siamang ada nggak siamang nggak tahu pak siamang di Sumatera kebanyakan kalau nggak salah ya siamang ada pak ada Anis pernah lihat pernah oh iya iya terus apa lagi Lempiau Lempiau apalagi tuh sudah babon wah ya masih banyak waduh jadi keraja sudah aduh sudah lebih dari dua puluh mungkin macam-macamnya ya jadi masing-masing sepasang-sepasang gitu ya I think I think we can we can wrap up today ya oke can I can have a question sure ya coba saya mau punya pertanyaan kan banyak orang bilang apa ini apa sepasang-sepasang ada begitu banyak. Apa betul ada dinosaurus itu gedenya gitu gimana? Wah dia tidak percaya kan. Coba ada yang dinosaurus pernah dengar tidak? Pernah dengar adik-adik? Pernah ya? Atau paling baca atau lihat gambarnya gitu. Dinosaurus itu masuk enggak di dalam bakterah? Kayaknya. Masuk. Enggak Pak, enggak masuk. Enggak masuk? Enggak masuk kalau menurut AGP. Sudah punah Pak. Sudah punah? Lu itu kan belum manu, kan belum punya waktu itu. Masuk. Kalau kita lihat di cerita kan sudah punah dari jutaan tahun yang lalu Pak. Sedangkan kan zamannya Nuh itu kan baru lima ribu tahun. Ada yang bilang, ada yang lain ada yang bilang kalau menurut AGP enggak ada gitu. Enuh apa? Dinosaurus. Ada yang bilang ada enggak? Ada. Ada? Ada? Ada Pak. Ada. Mungkin yang masuk yang kecil-kecil itu gimana? Ada pendapat dari Pak Yonatan enggak? Ada dinosaurus ada di Anung enggak? Ada di Batra Nuh. Pak Yonatan ada enggak? Masih ada. Apa pendapat Anda, Pak Kristina, tentang dinosaurus? Untuk saya, saya pikir itu masih sesuatu yang untuk menjadi, you know, saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak pasti tapi saya saya akan mengatakan lebih seperti apa yang AGP yang berpikirkan. Lebih menurutkan itu. Masuk Kristina kelihatannya lebih setuju seperti AGP mungkin enggak ada. Saya tidak tahu. Tapi enggak tahu ya, ini masih suatu pembahasan gitu. Ada yang bilang ada, ada yang bilang enggak ada. ada yang bilang kalau saya pernah baca-baca juga ada yang bilang oh mungkin ada tapi mungkin ukurannya yang masih tidak terlalu gede gitu ada juga begitu. Jadi ya kita lihat lah. Tapi kita sudah saatnya sudah habis. Kita akan pelajari lagi berikutnya. Kita akan akhiri hari ini. Itu tapi saya mau menguntarakan satu hal ya. Masuk Kristina kena sih sesuatu. Ya. Coba satu menit aja. Saya lihat itu kan tadi disebutkan Musa itu masuk di dalam tefa juga kan. Nah kalau kita lihat itu tefa itu luar biasa loh. Seperti ada Tuhan itu punya sens of humor. The Lord has sens of humor. Jadi misalkan dia lihat ini Musa itu harusnya dibunuh kan. enggak boleh orang Yahudi kan. Anak laki-laki harus dicemulungkan ke dalam Sungai Nil dan biar mati gitu. Tapi dimasukkan di dalam Bakhtera. Kemudian dilihat karena ganteng gitu. Dilihat oleh anak putri Viraun. Dan kemudian si Mariam mengikuti dari jauh. Ngintip-ngintip. Lalu coba dicari. Lalu dia bilang oh lalu si Mariam itu keluar gitu kan bilang apa kamu tahu ada enggak orang Yahudi orang Ibrani yang bisa menyusui anak ini. Oh iya nanti saya carikan itu. Saya carikan di kampung ada deh. Mungkin di apa di dekat Gua Buma itu ada mungkin gitu. Lalu lalu dicarikan dicarikan mamanya sendiri kan. Betul enggak? dicarikan mamanya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini kan luar biasa itu Tuhan itu punya sense of humor atau apa suka bergura gitu ya. Jadi Musa ini enggak jadi dibunuh. Diplihara oleh anak putri Viraun. Dikasih uang susu, dikasih biaya segala macam. Luar biasa kan? Jadi itu akal-akalanya atau apa kelihayanya dari Mariam Miriam ibunya semuanya itu ya. Jadi kalau kita lihat itu pesan Tuhan itu luar biasa itu. Jadi untuk akhirnya Musa menjadi pemimpin Israel ya. Ya itu aja saya. Yuk kita akan tutup dalam doa. Silahkan salah satu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih.